Hari itu menjadi hari yang istimewa dan serasa berbeda di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Fasilkom Udinus. Tidak terlihat sama sekali wajah serius para dosen yang biasanya sibuk mempersiapkan diktat kuliah setiap harinya. Melainkan nampak senyum sumringah lengkap dengan kostum kebaya ala Kartini yang membalut para ibu dosen ini. Sebaliknya para dosen pria bertugas mengabadikan sekaligus menilai keluasan dari para Kartini Udinus ini. Dan tibalah waktunya pertunjukan eksotikanya Kartini-Kartini ini berjalan di atas catwalk Bag Peragawati Profesional. Karena bisa tampil tidak seperti biasanya. Mungkin bisa punya pandangan lain, bisa punya wajah-wajah baru yang bisa ditarik. Masih sesuanya kaget gak boleh lihat ibu seperti ini? Kaget tadi pada... Ibu ya? Ibu. 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 Tampil beda gitu. Namun memang yang ikut pesertanya adalah wanita, yang dari Dewan Juli ini adalah dosen-dosen yang laki-laki. Cukup luas memang, sekalipun masih malu-malu tampil. Namun apa yang ditunjukkan oleh Kartini-Kartini ini menjadi bukti. Bahwa di balik intelektualitas seseorang akademisi, feminisme dan kecantikan seseorang perempuan tetap menjadi bagian tak terpisahkan. Menurut dekan Fakultas Ilmu Komputer Udinus, Abdul Syukur, peringatan hari Kartini di Udinus menjadi istimewa karena selalu diisi dengan berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dan yang terpenting bisa menambah keakrapan di kalangan staf akademik. Kami di dosen Udinus khususnya di Adika, banyak ibu-ibu yang notabene itu menjadi pejuang-pejuang. Sehingga kami ingin memberikan apresiasi kepada beliau dengan salah satunya adalah merayakan hari Kartini ini. Dengan harapan bahwa keberadaan para ibu-ibu dosen ini, semangat bagi para ibu-ibu dosen ini akan kita apresiasi dalam lomba-lomba yang intinya fun, yang intinya adalah menghormati dan menghargai peran ibu. Kartini akan selalu dikenang sepanjang masa, sekalipun sudah lama tiada. Kartini barangkali tak perlu khawatir, mengingat komitmen dan perjuangannya membela perempuan tetap akan dilanjutkan oleh Kartini-Kartini Modern yang hidup di era sekarang.